Terus di tengah UT2 gue dapet teleport, pas gue decide gue angkat ternyata gue dapet kabar, nyokap sama anci gue kena kecelakaan. Kali pertama gue denger nyokap gue, udah gak ada, gue harus ketemu pemilik perusahaan travel yang bikin nyokap gue kecelakaan. Gue nangis kalo gue inget. Halo, selamat datang di Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk anda. Dan sekarang kita ada di seris The Journey. Dan sekarang hari ini adalah bintang tamu... Reynar! Halo! Gak apa, kita ketawa-ketawa aja kayak gini dari awal sama akhir. Halo, selamat datang di podcast kami. Terima kasih, terima kasih. Oke, mungkin ada beberapa nih jemaat-jemaat yang belum gitu kenal ya sama lu. Oke. Nah, coba nih. Lu kenalan dulu dong. Gue Reiner Renata Berliarang. Karena disini harus lengkap, karena sebelumnya ada yang Reiner yang lain ya. Iya, disini banyak Reiner gue kasih tau. Banyak ya? Gak cuma satu. Cemat juga gue yakin ada yang namanya Reiner. Oke, pasaran juga nama gue ya. Oke. Reiner Berliarang, jadi bukan Reiner yang sebelumnya. Gue sekarang mahasiswa praktek dari STTRI. STT Reform Indonesia. Oh, sebenernya gue gak gitu ketau sih, mahasiswa praktek itu gimana? Kayak tugas dari sekolah? Iya, jadi biasanya di teologi itu lu studi. Itu kalau dari umum. Atau sebelumnya dari SMA. Ya ada tanggung jawab untuk praktek di gereja for a certain period of time gitu lah. Oke, oke. Jelasin dong pengalaman lu. Jadi selama mahasiswa praktek atau dari lu kuliah di situ, itu gimana tuh prosesnya? Sebenernya abis-abis gue ngasih panggilan, udah lama proses. Terus STT yang akhirnya abis gue kumulkan, gue tujuh itu STT Alitea. Apa? STT Alitea. Alitea? Oh, itu baru pertama kali gue denger lagi tuh. Iya, STT Alitea itu di Lawang, daerah Jawa Timur situ lah, deket Malang. Oke. Jadi dia kayak, yang gak jauh dari saat gitu lah. Nah, disitu gue studi satu tahun. Abis itu gue, ada kejadian sesuatu yang bikin gue harus cuti. Nah, dari cuti itu, akhirnya gue baru lanjut di STT Alitea. Oh, maksudnya gimana? Kok lu bisa lanjut? Kenapa lu switch? Problemnya karena itu atau? Iya, singkatnya, jadi gue satu tahun di STT Alitea kan. Nah, itu yang kayak tadi bilang mahasiswa praktek gitu lah ya. Nah, gue di Alitea, abis beri satu tahun, itu ada praktek dua bulan. Oh, oke. Hari pertama gue praktek, waktu itu di GKT 3. GKT 3? Iya, hari pertama gue praktek, gue ikut Yud, itu hari Sabtu. Terus di tengah Yud itu, gue dapet telpon. Telpon, nomornya nomor China. Kala itu, waktu itu, gue tau nyokap sama enci gue itu lagi traveling ke Chungko. Oh, oke. Lagi traveling ke Chungko, lagi mau jalan-jalan ke Tibet, udah gitu. Ya, gue tau lah nomornya mereka, yang gue lagi ibadah Yud, yaudah gue gak angkat. Oke. Tapi, itu telpon gak berhenti-berhenti. Jadi, tetap di call terus. Iya, tetap di call terus. Dan gue tau itu bukan Cici gue dan nyokap gue. Cici sama nyokap gue, kita punya culture lah ya. Jadi, kalau kita telpon sekali dua kali gak diangkat, kita tau pasti orangnya busy, dan kita gak akan telpon lagi. Jadi, kalau sampai telpon berulang-ulang, pasti bukan nyokap, dan pasti bukan enci gue. Oke. Kali itu, akhirnya gue decide gue angkat. Nah, disitulah pas gue decide gue angkat, ternyata gue dapet kabar nyokap sama enci gue kena kecelakaan, dan gue harus ke China. Kecelakaan di China? Kecelakaan di China, dan gue harus cepat-cepat ke Sonno. Nah, itu waktu itu belum tau, tapi gak berapa lama sih, ya mungkin sekitar 10-15 menit kali ya. 10-15 menit sampai tau, ya fix gue harus ke China karena meninggal. Input? Ya, meninggal di kecelakaan di China. Ya, itu hari pertama gue jadi mahasiswa praktek setelah satu tahun di STTL ITA, studi. Dan disitu akhirnya gue, ya gue harus, gue harus, harus jalanin prosesnya lah. Gue harus dari Lawang, gue harus balik ke sini. Karena kan gue, ya kan gue dari Jakarta ya, paspor semua di sini. Terus, ya gue mesti ngurus visa, segala semua. Jadi, waktu itu sih udah kebayang banget sih. Gue denger itu tuh, udah, udah kebayang berapa banyak hal yang gue perlu lakuin dan gue mual. Terus, saya setengah mati, cuman duduk, gue cuma, Tuhan bisa gak orang lain yang ngurusin kayak gini? Gue kayaknya udah gak ada tangga buat ngurusin ini sih. Tapi, persoalan ini gak bisa. Karena gue cuma dua bersaudara, bokap gue udah meninggal duluan 2017. 2019 ini kejadian, tengah tahun, nyokap sama anci gue. Ya, jadi ya mau gak mau harus gue ngurus. Seengah mau-ngamunya gue, tetap gue harus ngurus. Yaudah, jadinya ya. Ya, mulai disitulah perjalanan ngurus itu. Dan itu yang ngejawab kenapa gue akhirnya harus cuti satu tahun. Dan karena ada banyak persoalan yang gue urus juga. Gak bisa. Balik alitia yang bisa memfasilitasi dan mengakomodasi STTRI. Akhirnya gue makanya pindahnya STTRI. Oke. Gitu sih, singkatnya kenapa gue kayak STTRI. First of all, sorry for your loss. Thank you. Karena 2019 bukan kayak jauh sih, itu recent banget. Ya, udah lima tahun sih. Ya, still recent kan. Dan menurut gue, losing someone itu not an easy thing. Dan apalagi, lu lagi proses studi, jadi hamba Tuhan. Dan tujuan mereka sebenarnya buat jalan-jalan kan. Jalan-jalan, iya. Jadi banyak lah ceritanya lah ya. Jadi, enci gue itu juga di saat. Jadi, 2018 itu menggumulkan panggilan tuh gue bareng. Gue ke alitia, enci gue ke saat. Bedanya, saat itu anak mahasiswa tingkat pertama, tengah tahunnya libur. Gue kagak libur alitia. Sedangkan mereka perjalanan ke Tibet tuh, udah mimpi gue, manci gue bareng-bareng lah sebenarnya. Tapi ya, gue gak bisa, ya mau gak mau kan ya. Ya, benci gue pergi. Kalau gue ikut pergi jalan-jalan, ya gue udah bersama bapak di surga. Ya, kalau lu tanya. Tergantung ya, how do you feel when? At that time? At that time? Sedih pasti. Tapi, banyak adrenalin ya soalnya. Karena, satu, gue orang finance, gue orang investment. Jadi, dan kedua, 2017 kan berarti kan setahun sebelum, dua tahun sebelumnya kan ya. 2017 bokap gue baru meninggal. Dan bokap gue meninggal, enci gue lagi misi ke Kupang, nyokap gue agak shutdown pas bokap meninggal, jadi kebanyakan gue yang ngurus. Pengalaman gue ngurus Bukap sama latar belakang gue finance, gue tahu kebayang berapa banyak hal yang gue perlu urus. Nah, kebanyakan berapa banyak hal yang gue perlu urus. Dan kompleksitas itulah yang bikin adrenalin sangat tinggi. Karena otak gue mikir banyak banget dan gue capek banget. Jadi, di sekala itu sih sebenarnya lebih. Sedih pasti sedih, nangis. Jadi, waktu itu gue denger, gue duduk, gue nangis. Tapi udah, yaudah harus jalanin kan. Yaudah harus jalanin, disitu otak gue mulai mikir. Dan pas otak gue udah mulai mikir, yaudah gak ada perasaan. Ya, perasaan sedih pasti, tapi lebih banyak adrenalin ya. Jadi, lebih banyak mikirnya. Lebih banyak logikanya ya, Dep. Lebih banyak mikirnya kenapa? Salah satunya ya, salah satunya. Salah satunya, gue tahu enci gue sama nyokap gue mau ke Tibet. Nah, kalau lo tahu, di Chungko, Tibet itu special visa. Apakah mereka kecelakaan di Tibet atau di Chungko, itu membedakan gue ngurus visanya. Nah, itu gue mesti cari tahu. Itu satu. Kedua, contohnya lagi. Nyokap gue ada asuransi, ada instrumen keuangan yang lain, yang dari sekarang gue mesti urus. Gue mesti tahu dokumen apa yang gue butuh dari Chungko. Karena gue kan juga gak punya kebanyakan duit yang gue bisa bolak-balik untuk urus dokumen, buat ngurusin klaim di sini, segala semua kan ya. Jadi, gue dari, jadi gue mesti ngurus itu barang-barang semua. Gue mesti ngurus visa, gue mesti cari orang kedutaan, gue mesti mikir dokumen apa aja yang gue perlu nanti urus di sono, dan untuk urus dokumen itu gue perlu apa aja. Jadi, semua rentetannya itu banyak banget tuh rentetan ke belakang. Jadi ya, di titik itu sih di hari itu sih adrenalin lah ya, lebih yang lebih yang lebih menonjol. Iya, lebih controlling. Jadi ya lebih mikir, lebih apa. Sedih ya pasti sedih, tapi ya lebih ke sono. Oke, jadi, lo tau sih ini dari pandangan gue ya, mungkin gak sih kayak ada beberapa emosi lo yang lo tutupin dengan cara ya kan adrenalin itu. Karena andai kan kalau di posisi gue, I mean, gue gak tau sih, gue mendengar cerita itu langsung kayak, gue jadi inget Ayub sih. Kayak satu sisi dimana kayak lo kehilangan someone that you love. Apalagi lo lagi melayani Tuhan. Kayak, gue ngerasa kayak pasti ada rasa marah, ada rasa sedih gitu. At that time, lo gak marah kah sama Tuhan? Atau kayak, kayak, why Tuhan kayak, gue lagi melayani lo, tapi kayak gini, kayak gitu. Susahnya. Ya, gue susah ngomong kali ya. Gak apa, take your time aja. Jadi, ada hal yang Tuhan tujukin ke gue, yang bikin gue gak bisa marah sama Tuhan. Contoh. Tadi gue bilang, 2017 bokap meninggal, 2018 gue menggumulkan panggilan, bareng gue sama enci gue. Nah, konteksnya adalah, sejak 2017 bokap meninggal, nyokap jadi sangat attach sama anaknya. Gue sama enci gue. Good, good. Tapi, ya, gak sebegitu goodnya juga, kalau, lebih attach sama anak-anak, daripada sama Tuhan. Oke. Nah, nyokap itu aslinya Kristen, bokap katolik, along the way, sejak pernikahan, nyokap jadi jauh dari Tuhan. Gak pernah ke gereja. 2017, sejak, bokap meninggal, nyokap jadi attach sama gue. Jadi, waktu itu pas gue lagi gumulin panggilan sama enci gue, dalam waktu yang, dalam kondisi yang terpisah. Tadi gue gak ngobrol. Jadi, dia gumulin, gue gumulin, ternyata pas kita udah decide, ternyata, iya, kita bareng-bareng. Oke. Nah, pas udah bareng-bareng itu, kita berdua decide, dia udah gue masuk STTRI. Jakarta. Kenapa? Karena, STTRI, gue weekend bisa ketemu nyokap. Jadi, untuk konteks nyokap yang sangat attach, kita rasa itu yang paling tepat. Paling tepat. Dan paling bijak. Kita mikirnya nyokap. Oke. Singkat cerita, pergumulannya ada beberapa hal yang terjadi, yang sampai akhirnya kita menyadari, kalau yang dipanggil Tuhan itu bukan, cuma gue sama nyokap gue. Eh, bukan cuma gue sama enci gue, tapi gue enci gue sama nyokap gue. Jadi, ada titik dimana, lewat orang yang Tuhan pakai, meyakinkan kalau, nyokap pun dipanggil Tuhan, bedanya mungkin dengan cara, bukan dimasukin ke STT, tapi dengan anak-anak yang diperarik keluar. Supaya nyokap belajar gak terlalu attach sama anak-anak, dan belajar lebih attach sama Tuhan. Nah, itu pergumulan yang penuh tangisan. Karena, ya kita sebagai anak yang sayang orang tua, gak tegalah bikin nyokap nangis kayak gitu. Iya. Ya udah, tapi karena kita sama-sama yakin ini, kita sama doa, yang nangis-nangis, tapi akhirnya ya gue ke Lawang, enci gue ke saat Malang. Malang. Along the process, 2018 sampai 2019, satu tahun gue di STT, gue melihat perubahan besar di dalam hidup nyokap gue. Dari seorang pribadi, yang dulu jauh daripada Tuhan, terus jadi sangat bergantung sama anak-anaknya, sampai gue bisa ngobrol sama nyokap gue tuh ya, gue misalkan di STT, gue lagi di asrama, gue lagi santai-santai, gue ngobrol sama nyokap, nyokap bisa nanya gue pertanyaan teologis, yang gue gak bisa jawab, yang susah lah kita hampirnya bisa diskusi teologis, lu bayangin ya, dari orang yang gak terlalu peduli sampai bisa diskusi teologis, nyokap gue bisa nanya, di Indonesia, eh di dunia, kekristenan itu sekitar 30-an persen, kita anggap semua orang kristen yang 30-an persen itu bener-bener orang kristen, jadi sisa 70 persen gak masuk surga, gimana caranya itu, Tuhan makasih, nah gue discuss level itu sama nyokap gue, jadi gue liat, gue liat, dan progresnya itu nyokap bener-bener yang, anak-anak gak telpon, ya nyokap pasti sedih, tapi yang gak nidi, ya kalau gak telpon ya kita happy, kita bareng-bareng ngobrol gitu lah, jadi ya gue ngeliat gitu lah, terus gue tau nyokap gue ikut, ikut Bible study dan segalanya, nyokap gue mulai aktif di gereja dan segalanya, gue liat itu semua proses, dan di titik dimana nyokap, jadi gue dari kacamata gue ya, gue liat tuh, nyokap dari yang orang gereja, jauh dari Tuhan, atas sama anaknya, sampai akhirnya nyokap bener-bener deket sama Tuhan, di titik itu Tuhan ambil, gimana gue gak bersyukur, itu satu hal, dan banyak hal yang Tuhan tunjukin ke gue, yang kalau lo tanya gue marah sama Tuhan, gue gak bisa marah sama Tuhan, karena Tuhan tunjukin, benang merahnya, betapa, Tuhan sungguh baik, abis kejadian kayak gitu, gue ngobrol sama, keluarganya nyokap lah ya, salah satu yang gue bilang adalah, yang gue yakinnya adalah, God is good all the time, all the time God is good, dan gue bener-bener liat itu, dan gue bisa banyak cerita tuh, gak cuma dari sisi nyokap, dari sisi inci gue, dari sisi gue, banyak hal lah, banyak hal, banyak hal yang kalau lo tanya gue marah sama Tuhan, gue gak bisa marah sama Tuhan, walaupun dari sisi orang ngeliat nih, sebagai suatu tragedi, gue dikasih Tuhan liat, dari kacamata yang benang merahnya, God is good all the time, ya gitu sih kalau lo mau tanya, tentang marah gak marah ya, ya gitu lah, jadi awkward kan nih, gue kadang-kadang suka ngeliat dikin orang, kayak waktu itu gue ngobrol sama, si Cikoni, itu lucu tuh, jadi kalau orang nanya gue, lu sekarang berapa bersaudara, itu gue seneng tuh ngeliat, reaksi orang yang gue bilang, gue udah gak ada nyokap, gue udah gak ada bokap, gue udah gak ada enci gue, terus biasanya orang langsung diem, kayak awkward gitu kan, terus gue kayak, biasanya menikmati ke awkwardan gitu, ada momen ya, ada momen ya, gue kayak diem gitu, gue liat respon mereka gitu, hayu lo, salah nanya kan, kayak gitu kan, tapi ya itu jadi, ya jok gue pribadi lah, jok gue pribadi ya, agak dark jokes sih, agak dark jokes ya, ya kira-kira gitu lah, thank you for sharing that, I mean, gue yakin di, pendengar kita juga, most of them juga pasti, pernah kehilangan, seseorang yang mereka sayangi, mungkin, not right now, tapi in the future they will, gitu, dan menurut gue, lo bisa gak marah sama Tuhan, dan lo bisa kayak, tetap semangat, karena lo melihat kasih karunia Tuhan, di dalam kehidupan nyokap lo, di dalam kehidupan lo, di dalam keluarga lo, gimana sih caranya, kayak lo bisa gak kasih saran, atau buat mereka gitu, atau encourage mereka lah, setidaknya, supaya mereka tetap, in the future, atau right now, kita gak tau kondisi mereka, untuk mereka tetap berfokus sama Tuhan, ketika lagi ada momen itu, jawaban senderian aku, kok gak bisa, kenapa? karena lebih tepatnya, gue koreksi kalimat gue sendiri kali ya, lebih tepatnya, bukan gue melihat, karya tangan Tuhan lewat itu, lebih tepatnya, Tuhan tunjukin gue, ada hal-hal yang Tuhan tunjukin, yang, ya, that's grace, itu anugerah, bukan karena gue, bisa lihat, bukan karena gue yang tajam, atau apa, enggak, ada hal-hal yang, ya for some reason itu, kayak, kelop, banyak banget yang kelop, dan, berlipat ganda, dan banyak banget, banyak banget yang kelop kayak gitu, yang, ya, ya enggak gimana-gimana, ya, ya, ya for some reason, Tuhan tunjukin aja buat gue, jadi, sejujurnya, kalau dari gue, bukan, gue gak ngerasa, gue kuat atau sama sekali, enggak, jadi banyak hal yang, Tuhan bener-bener, kayak, berlapis Tuhan, kasih, lapis, lapis, dan kita bisa ngobrol panjang banget, kalau ngobrol gini, contoh ya, contoh, gue ngurusin nih, ngurusin nyokap gue, waktu itu udah pusing mat, gue sampai ke Cungko, di titik dimana, gue harus ketemu, langsung, sama, pemilik perusahaan travel, yang bikin nyokap gue kecelakaan, oke, gue ketemu dia, dan, disitu gue, nangis di depan dia, dan gue marah sama dia, dan kita, ya sampai akhirnya, diskusinya, kan di, kayak semacam di arbitrase gitu kan, akhirnya gue balik ke kamar, balik kamar, gue nangis waktu itu, di titik itu, gue gak tau gimana, gue buka whatsapp, dan gue buka whatsappnya nyokap gue, gue nangis kalau gue inget, gue buka whatsappnya nyokap gue, ini status, whatsapp nyokap, gue lupa ayat tepatnya, tapi seinget gue di 1 Thessalonica 4, gue gak inget ayat berapa, mungkin ayat 15 kali, atau 1 Thessalonica 5, gue lupa, statusnya nyokap, rejoice in the Lord, gue ngerasa itu, encouragement Tuhan buat gue, rejoice in the Lord, itu kan, bukan sesuatu yang gue hebat ya, kan kayak gue tau nih, rahasianya gue liat whatsapp nyokap, kan yang enggak lah ya, itu kan something yang otomatis aja, ya Tuhan tunjukin aja, kayak gitu, jadi ya, ini kalau lu tanya gue, bisa kasih saran ke orang, ya mungkin satu lah ya, mungkin satu, kalau gue bisa kasih saran adalah, gue dari dulu orang yang cukup, cukup suka berpikir, dan gue gak suka, disuruh ngelakuin sesuatu yang gak ada gunanya, tapi for some reason, gue percaya ketika gue disuruh untuk belajar afalin ayat, ini nyokap rohani gue ngajarin gue, lu afalin ayat, akan ada saat dimana, lu hidupnya sulit, lu gak mau baca kitab, atau lu gak sempet baca kitab, dan disitu, ayat yang lu inget, adalah saran yang Tuhan pake, untuk berbicara buat, ya gue gak punya kapasitas otak, buat inget banyak ayat lah ya, tapi for some reason, gue inget, yes, ayam pas satu, ayam sepuluh, ini gue terbesit di pala gue, kali pertama gue denger nyokap gue, udah gak ada, yes ayam pas satu, ayat sepuluh, gue agak-agak, mis-mis mungkin ya, para prazanya mungkin ya, intinya ngomong, fear not for I am with you, be not dismayed for I am your God, I will help you, I will hold you, with my righteous right hand, jangan takut, aku adalah Allahmu, jangan bimbang, aku memegang kau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan, itu jadi ayat pegangan gue, fear not, go, jadi gue di lawang, gue duduk, eh di malang lebih tepatnya, karena GKT3 kan, gue duduk, gue inget, itu jadi ayat pegangan gue, jangan takut, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, gue di jalan, jadi kalau tanya saran satu, ya mungkin, banyak inget firman Tuhan kali ya, banyak ayat hafalan, yang mungkin gue gak tau ya, anak muda mungkin gak terlalu biasa, disuruh ngafalin sesuatu, gue gak tau orang tua gimana, tapi ternyata itu jadi, lebih, jadi an old wisdom yang, Tuhan pakai, buat hold gue kali ya, ya ayat pegangan kayak gitu sih, ayat pegangan yang, ya ada saatnya Tuhan pakai buat, menguatkan kali ya, mungkin begitu kali ya, terima kasih, Ray, sip, untuk sharing, sip, oh, satu, oh, I think this is the first time, yang gue nangis di podcast, ya gitu, thank you all for sharing that, siap, udah gue gak pakai capata lagi deh, ya, I mean, gue juga gak bisa ngomong apa-apa sih, untuk hal ini, dan, gue ngerasa kayak, Tuhan bekerja, luar biasa banget, dalam hidup lo, dan ketika, saran lo udah dibilang, dengan lo hafalin firman Tuhan, dan, itu jadi, apa, sarana untuk, apa, saran dari Tuhan, sarana Tuhan, berbicara, ya, sarana Tuhan berbicara buat kita ya, I think that's powerful banget, dan, ya maybe, one thing yang kita bisa encourage ya, untuk para pendengar kita, ya mungkin, hafalin ayatmu, ya, hafalin ayat Alkitab, Tuhan berbicara dengan Alkitab, dan, it happened in our life kan, iya, dan itu bener-bener pegangan gue sih, ya, thank you for sharing that, I mean, I think this is quite hard, ya, buat diingat lagi, and all, enggak juga, oh enggak, oke, kalau bagi gue enggak, kenapa, the pain is always there, dan gue percaya, pain, kehilangan seseorang, will never go away, kita cuma, get used to, how to deal with it aja, agree, tapi bagi gue, enggak sulit ngingetnya, kenapa, karena setiap kali gue nginget, walaupun gue nangis, agak, agak tipis bedanya, antara nangis, karena, sedih, dan hancur, sama nangis, karena terharu, ngeliat karya tangan Tuhan, gue agree with that, jadi, ya, kalau bagi gue, enggak terlalu berat, karena setiap kali gue inget, kedukaan itu, ya gue inget, kebesaran Tuhan, iya, kebesaran Tuhan, dan ya, benar-benar, benar-benar, kalau orang bilang, lu hebat ya, bisa, ngadepin itu, semua, gue enggak rasa hebat, sejujurnya, karena for me, it happens very naturally, dan gue cuma, ya, gue percaya itu, karya roh kudus ya, itu anugerah Tuhan, buat gue aja kali ya, kalau enggak ya, enggak bisa, benar, everything is glory to God, dan salah satu, kenapa gue bisa yakin, itu anugerah, dan gue enggak cuma ngomong, karena keluar dari, kata teologi ya, karena gue lihat, betapa, naturalnya sesuatu, it happens buat gue, dan bagi gue, gue bisa ngeliat itu, dan bagi orang lain, baginya, bagi enci, nyokap gue, mungkin itu sesuatu, struggle yang besar, dia mempertanyakan Tuhan, so the, the event is the same, cuma, responnya, respon saya beda-beda, and, sama sekali bukan kayak, sesuatu yang, gue intentionally, I want to response, in a different way, enggak lah, gue gak sebegitunya, tapi for me, it comes naturally, jadi gue, sepenuhnya, merasa ini, anugerah Tuhan, yes, thank you, thank you for sharing that, in our podcast, thank you banget, thank you juga, jemputnya, gue gak tau, jadi kita ending aja ya, podcast, karena gue cukup bingung, so, thank you semuanya, udah dengerin, ntar kalau udah denger, podcast ini, pas ketemu Ray, peluk dia ya, aduh, jadi awkward dong, gue ntar, jangan lupa, teologi gitu, jangan, jangan, ntar gue kena kasus, ntar tau, sekolah teologi, jangan, ijin dulu, ijin dulu, selalu menemukin ya, gitu, gue yakin, bakal banyak banget, ada cerita-ceritain lagi, dan I hope, podcast beranda ini, terutama, The Series Journey, dimana kita mendengarkan, cerita-cerita ini, bisa mengubah hidup kita juga, in some other way sih, dan gue yakin, bakal ada cerita-cerita, lain, di episode-episode berikutnya, dan bisa menjadi berkat, so, stay tune, di Beranda Podcast, karena di Beranda, ada berita baik ke notinya, thank you, bye, 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 selamat menikmati